Intro Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Eka Supriya Atmaja sebagai Bupati Bekasi menggantikan neneng Hasanah Yasin yang terjerat kasus korupsi Meikarta. Sebelumnya Eka merupakan Wakil Bupati Bekasi masa jabatan 2017-2022. Menurut Gubernur yang akrab di Sapa Emil, kekuasaan merupakan ujian karena harus dilalui dengan kehati-hatian. Emil berpesan agar Eka menjaga benteng integritas agar tidak terjadi lagi kasus seperti yang menimpa neneng. Apalagi di Bekasi sangat banyak proyek dan industri sehingga banyak godaan. Selain itu Gubernur pun meminta Eka Bupati Bekasi mengatasi pengangguran yang tinggi salah satunya dengan membuat kebijakan memprioritaskan masyarakat lokal sebagai pekerja di industri di Bekasi. Emil pun akan mewajibkan setiap pabrik membuat sekolah atau teaching factory dengan murid penduduk lokal. Sarat tadi lulus ujian ada tiga saya titipkan. Satu, jaga benteng integritas, jangan sampai kejadian lagi karena Bekasi ini proyeknya banyak. Industrinya banyak, pasti godaan-godaan hal-hal dari pihak ketiga ini banyak sekali. Maka kalau benteng integritasnya patah akan repot. Saya mendoakan sekali jangan sampai jatuh dua kali. Yang kedua masalah melayani rakyat yang tadi pengangguran yang masih ada dan lain-lain pengangguran juga tinggi. Nah itu harus jadi atensi dengan semangat melayani dari pabupati yang baru. Yang ketiganya profesionalisme, tingkatkan. Karena nanti yang namanya four point oleh yang lain-lain justru di Bekasi nanti panggungnya. Karena industri-industrinya ngumpulnya kan kebanyakan di sana. Nah saya kira itu terakhir masalah wakil bupati silahkan musyawarahkan. Jangan tertengkar ya. Kita tunjukkan silahkan tempat musyawarah-mukupat itu harus jadi sesuatu pegangan dalam memutuskan masalah-masalah politik dan kekuasaan. Terkait jabatan wakil bupati yang kosong, Emil pun meminta agar hal tersebut dimusyawarahkan dengan baik. Budi Hartati, Bandung TV